Sampai yang ada dirumah juga langsung dengan hashtag royal bestie dan respect royal bestie respect oke teman-teman dan sekarang ada leslie master of camouflage itu adalah salah satu skill yang menurut gua untuk area mid ke led itu udah curang mbak udah banyak mia banyak leslie wah ngeri juga ya tapi leslie dia butuh item dia butuh waktu tuh biasanya 2-3 item baru dia mulai aktif mulai terlihat sakit saya menjadikan jadi terudah ya sekarang setelah diri mana kalau ini main kelecet Oh kalau kita sakit banget ini tembak sekali aja ini udah langsung baru belum lagi kalau udah tumbang ini bisa pakai mohon nih pecah di tembak baru hidup tetapi hilang teru demes opung iya makanya itu dia udah langsung bye-bye dan wow is bermain dengan jungler daerah ini berarti bahwa arkihoshi mereka bener fokus untuk mendapatkan early game kalau mereka gak dapat di early game nya daerah tingkatnya dimitri aku kayaknya mengerti kenapa mereka jadi dia ketika menempel seorang cewek dia yang malah kewalahan jadi bisa ngapur belum lagi masih ada taktikal kreditnya taktikal granitnya kan tidaknya itu bisa menendang dan juga menjauhkan plot apabila apabila blazing duet pun masih para tubuhnya gitu dengan menjauhkan ensel Iya jadi kek ensel lalu gitu iya masraf kamu flashnya 110% loh DMC meningkat dan juga ada kritikal chancenya untuk 50-50 persen kritikal chancenya juga bakal keluar belum lagi sekarang dengan akibat baru tru demes tru demes aku enggak tahu kenapa ya dengan adanya leslie tadinya aku menuju karena rakyoshi untuk grafik tapi karena ada ada leslie aku prediksi karorikisport Oke semenara sekarang untuk tartelnya ini akan ada pernah buatan lagi ke ternyata tartelnya berhasil diamankan malah itu kali ini perspulatnya pun tercipta dari Albert pula Oke berarti orikisport bisa dibilang in lesley witran in les kita lihat apakah lesley ini akan memberikan kejutan Wow menuju karorikisport segera naranya lesley makas membuat seluruh talent menuju karorikisport itu balik 4-2 apa itu 4-2 di puter power of nature kita angry glow langsung hilangnya caranya tertangkap basah loh kita tahu positioning clay sangat baik sekali tapi apa yang terjadi barusan dia di tengah-tengah dari perlunya dan bahkan dia nggak sempat loh terpakai flickernya kabur tadi ya flicker masih tersedia tapi ketemu kita wajah power of nature dan juga oke sementara itu sekarang ada dua orang yang memang langsung mengejar pula karakir pada juga langsung dibalaskan dari satu pedra jadi bagai belakang dan coba telah sempurna dengan ada satu anggota apakah bisa bertangkat sedikit lagi yang bisa tapi penya masih bisa selamat filmnya pen-pen-pen dan film untungnya setelah matahari 40 tidak ada glowing one ya tidak ada berlembang ada iya mungkin belum ada ya jadi bisa aku bilang secara tidak langsung fin berhasil selamat ya dengan adanya sebuah damage yang kurang cukup waduh waduh menarik kita lihat dari emblemnya untuk kedua jungler ini tapi daerah pastinya jauh lebih fit kalau dibandingkan dengan balong jadi T-5 yang bakal selalu dicari oleh RQ Hosi di lima menit awal dan ini sejauh kita memandang belum ada yang positif untuk RQ Hosi memang mereka dapetin satu poin tapi Onyik mereka udah dapet 2 dan lainnya cukup bebas di bagian natas mereka pen-master ada visual tech ada movement speed juga berhadapan dengan cloud dengan emorish dia sementara itu sekarang di bagian tengah cuma lihat ada sekitar tiga klien dari Onyik mereka udah dari RQ Hosi mereka udah mulai berkumpul pula ingin standby di area dari part-part karena mungkin beberapa saat lagi akan muncul pula Dairon, Albert sudah berhasil di area tersebut tetapi saat menjaga di bagian tengah dipanggil dengan guiding win R7 menjadi seorang abang-abang menjaga portal dan juga membuat sempat bermain dari Onyik muncul Oke sudah kuat kembali nampaknya kali ini para pemain dari Siamarok Yohsi dan juga Kipai Flickr datang padanya Wolters sedikit fiskal pelatih tapi retribusi dari Malphurt berhasil kembali membalikian canad Skyrie where are you going? dan Skyrie tertengau letal counter, retribution, tidak berhasil mendapatkan harto bahkan Balmonnya berhasil diusir mundur dan sekarang area dan ore sebabnya berhasil invasi menang banyak dari RQ Hosi mereka sekarang merajai sekarang poin dari memotnya sudah mengarahkan RQ Hosi dan ini dia itemnya Yes, dengan berhasil dengan Balmon pastinya ya Albert, specter stepnya bakal memberikan damage yang sangat besar sekali apalagi dengan physical penetration item yang sudah di secure satu, Hunter Strike berhadapan dengan Molten Essence dan Guardian Helm sebentar lagi tapi cewek tembakan yang cukup besar juga dengan Master of Kamu Pudge yang dimiliki oleh Leslie oke, tapi dari segi item menuju ke araber sekerfuri dari seorang cewek tapi lihat langsung ada pinggara belakang Albert, masih tertumbang tembakan yang sangat baik ditusuk setidaknya dia tumbang dengan membawa tumbal oke lihat tembakan tajam dari Albert langsung tertusuk 40 ke arah belakang oke, berhasil lagi dibalikan oleh Oni sementara mereka tadi, walaupun jadi pertukaran ya, tapi Albert disini tumbang loh memang dibalaskan banget apa yang sudah dilakukan abis strike, abis strike, gak bisa dibentuk eh, di cancel dua kali, aduh win di cancel dua kali, tadanya dia gak bisa cover ke arah R7 aja kalau dia gak di cancel dua kali, mungkin dia bisa ke bawah tapi kayaknya tidak terlalu impactful karena tidak objektifnya belum di detik lima kalau detik lima, itu impactful banget dan mungkin pembedanya ya, dari lalu, si Skylar, dia jauh lebih cepat untuk melakukan farmingan dibandingkan dengan cewek cewek, dari levelnya mungkin kita lihat sampe sehendapat dari itemnya pasti ada perbedaan dan keyboard lagi buka cloud OMG, dan won pear lihat, bilir-bilir terbaik dari seorang Vince meras Здrafamankan keyboard, tapi lihat sekarang deadline behavior, dan bahkan dipaksakan oh my god tiba-tiba datang memberikan sedikit serangan kejutan dan paro-paro menuju mereka berjabat menutup seorang put albanyapis terakhir dapatkan keuntungan dengan ada yang sangat ke depan sana jari bisa menjemput dan selesai keyboy dan selesai dapet kelebatan kairi dan kairi tersisa gak bisa survive bahkan melihat pergerakan dari seorang keyboy yang punya darah pekarat dari kairi dan ada pertukaran midland tergoblin cwe sadar dia belum cukup umur untuk melawan Skylar jadi dia memilih untuk mengamankan dual ini karena Skylar agak cukup lekas benar sekali karena ada perbedaan juga mungkin dari otak speednya karena yang satu memiliki stack yang satu memiliki damage yang langsung bisa ngeburst tapi ada tactical granata yang dikeluarkan battle mirror image, cloudnya pergi ke bagian atas bersatu dengan warsya di area mid paket banget itu masih eh berserker udah jadi berserker udah jadi ini harus lebih dirispek R7 akan menurut kalian lihat hembakannya membuat R7 tak harus mau tapi ada fit hcw mundur dengan koskilnya letalkan terlebih dapatkan Albert tertinggal kembali akan ditukaran seorang keyboy tapi dia bersamaan dari seorang fit kali ini tidak bisa membuat seorang saat ditumbangkan memilih mundur ke arah belakang pertukaran boot keyboy dengan Albert disitu worth it? jelas tidak sih kalau antara jungler yang harus cukupkan ya tapi memang sini Albert dengan jungler daerah mau gak mau ini adalah tipe gameplaynya seperti itu harus lompat ke depan harus rela untuk menyumbangkan satu point kill atau dua point kill jadi kalau dia gak dapat point kill sama sekali ini rugi bagi algeho karena dari tadi kita melihat R7 adalah yang sedang berusaha untuk membawa R7 masuk ke lab game what 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 eh eh feather eye strike langsung dikeluarkan pula iya untuk kali ini mereka ingin melakukan sebuah invasi bagian atas hanya saja ada konsil dikeluarkan tapi mereka cukup ragu-ragu ataupun ini hanya akan mengamankan jajah ke darah ke arah dari outer taratnya oke ini harusnya mereka tukar sama tengah sama atau marble tapi karena kalau tidak ditukar wah itu bahaya banget ya karena pertukaran tidak adil dan bakar kairi bakar sama di take down ada albert ke arah belakang dan kairi hilang dia bersambang bus hampir juga hilang ini lebih untung kenapa kita dalam satu masure bukut ucap atau mengejar Albert memilih mundur ke arah belakang lihat terbang dari seorang Albert lebih percaya diri dengan sebuah jangkul yang tidak bisa pergi kemana-mana tapi setidaknya dia ada jemputan selalu dijemput sama seorang bit waduh ini dari tadi juga memang ya saling bertukar aja plus kalian juga kalau memang mau nukerin kebahagiaan itu langsung aja 90% kalian jangan sampai asem lambung ketika telat makan karena gak ada ngingetin seperti Oji jadi buruan kalian scan grab dan pesen grab food diskon sampai 90% nikmati makananmu bersama grab hampir gratis loh itu 10% lagi 10% gak salah dong gak salah dong ini Renes nih kalau kita lihat dari minimap sudah bergerak ke bagian bawah bus kemungkinan besar tidak akan mau saling bertemu kenapa pasti itu sangat lama sekali tidak akan ada sebuah jawaban di antara kedua hero ini terima kasih oke mereka harus bisa memaksakan teamfight karena semakin lama ini biarkan Leslie masuk ke mid to the light gate jadi 2-3 item satu tembakan ini bisa menghancurkan barisan depan dari RQH CW udah muncul batang hidungnya S7 tau akan hal itu tapi R7 dia bakal jangkut-jangkut al-kairi di situ belakang dari setorang Skylar benar-benar masih menjadi posisi S7 gak bisa dekat-dekat sama CW dan real-time win probability kita mengenai review dengan persentase 62% ingat ini bisa berbanding terbalik atau bisa benar-benar lebih 100% dan bahkan di depan sana PNSA dikeluarkan Kairi di take down busiara belakang tutup seorang ke depan teribu jadi sampai Skylar still survive bus melihat bergerak dengan itu tapi masih ada battle meal remade oke coba lihat CWC Skylar still survive CW diada midland mencoba untuk menembus para pemainnya timo di Kismod mencoba untuk mendapatkan satu wadzuret yang mahal dan harusnya didapatkan CW tadi berusaha untuk langsung mengejar ke atas loh untuk bisa mengeluarkan ultimate snipe-nya tapi terlihat disini ada tiga target nggak jadi nggak jadi dong tiga target bukanlah hal yang baik untuk Leslie itu sendiri oke tapi lesnya udah mulai jadi domitalker di bio ke item yang kedua dan akan segera menuju ke endless battle dan bisa jadi setelah itu kita akan melihat blast of this world ketika sudah memiliki item item seperti itu sudah sakit leslinya full down yang dia pakai untuk sepatunya magic shoes magic shoes baik 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 semuanya itu semuanya 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 selesai masalahnya kan true demand critical ada apa seger wah ini Skylar nggak boleh ketembak sekali sekali aja nggak boleh dan Skylar respect true demand true demand tetap kalau pakai ini ya karena kan beberapa kali pukulan lima kali itu harus terakhir dari seorang Skylar ini memang hit and run terus-terusan aja apabila ingin menggunakan leslin dengan cara bermain seperti ini namun arsepan bukanlah target yang cocok untuk bisa langsung dihancurkan tapi feather ice-track dikeluarkan pula ada beberapa player dari onyx yang memang caranya sudah sangat sekarang sekali apa itu respect suara dunia dan ini damas dealt by axe oke damas dealt by axe boots cewek sans tidak memberi damas ini sebenarnya ada di onyx sport tapi secara objektif onyx sport sedang terpekan sekarang mereka dengan daerotnya harus sempat juga untuk penyelesaikan game ini semakin lama fall off untuk daerot tapi di belakangnya memang masih punya clay dan juga cloud dari Skylar yang memang harus masuk dengan blasek di momen yang sempat oke sekarang di area parto dari onyx sport sudah ada serangan memang dilakukan oleh rakyu untungnya tadi partoba masih berhasil diamankan oleh kairi tapi mereka belum mau pergi dari area canggelnya total counter sebentar setawang bentar doang berapa ya 20 ada 20 sampai cepat banget jadi makanya bisa di spam dan problemnya satu untuk rakyu hoshi sans sudah punya glowing one ini dia kombo ajeng-ajeng yang sesungguhnya omong hanya dikeluarkan untuk mencoba mengusir mundur dari pergerakan seorang cewek yang ditembak tapi lihat di puking sedikit sedikit dan sepanjang kelar kamu terangkat fin imortalisinya berjalan bangga blasey duet karena pelangga mencoba untuk menggerakan suara cewek cewek dibukul mundur r7 still survive tapi fin ditumbangkan segera selbawa dari cemar rk dan terkeker di cover oke deden berhasil untuk kebadanin rekannya dia berhasil untuk cover sekarang pertempuran di area lord ini karena ada beberapa pemain namun lesnia masih kabur walaupun ada efek bakar di dalam tubuh saja orang jatau di kiri tapi lihat dia terperangkap berhasil cuma ada tiga player seperti game sebelumnya kak dapet lortan terwipal itu dia untungnya kali ini masih ada dua player dari anegis mereka satu untuk bisa menahan karena inilah yang akan dilakukan oleh arah kaki one side push oke selesai depan sana gak bisa membuka black door tapi lihat perempuan memilih untuk mundur akan sudah kembali terap one strike sekali tapi argyosi memandangkan gol dengan 4000 gold di lebih marah jauh masih ada kesempatan untuk onyx bisa menyelamatkan besenya hanya saja jurene terat baru lagi ada belas juga memang maju ke depan dihancurkan masih jajah pin di keprek 3 point didapatkan kairi dengan skin basket ball nya kali ini beras dan membuat permanenasi maraki hosif teriset lihat satu poin ke dari fin aja bakal bisa menagi utang harang kiosi hingga 1000 dari 4000 koti percoba bisa ditagi 1000 ambil 1000 oke cewek dengan blade of despair yang diperlukan dan ini udah dalam dikatakan dikatakan skylar oke skylar sekali masih beras diambangkan cewek skylar kamu ditumpangkan ini bencana untuk timar arki hosif karena mereka akan menuju ke arah best turis mereka akan coba fokus tapi di arah top inner turis akan menjadi gerogotan dihancurkan sekarang dari sisi cooldown ada respon masih ada 25 lagi 3 pelawan 5 akan kembangkan kembali mereka di sampai ke base mereka dihilangkan banyak terjadi gak bisa dibendung gak bisa tergapai ceweknya skylar pun bingung apa yang harusnya lakukan oke dan physical penetration masih akan dibual juga oleh cewek masih ingin satu physical penetration juga atau bisa menuju ke masik tidak bermain dengan attack speed tapi sekali tembakan dari leslie ada ada we talk untuk nambah sedikit ini mau bikin apa mau bikin heptasis atau mau bikin hunter ini kalau aku sebenarnya heptasis karena dia dia untung mending hunter nambah move tembakan tapi kalau main jahat pakai hepta karena itu hit and run banget ketika tembakan ada nyala itu trailer bisa kelar masalahnya dia juga udah punya pasif sendiri kan 110% terlihat lagi ada siapa saja player orkyosi yang mungkin bersembunyi di area tersebut namun sekarang cewek sudah set up posisi kairi membawa ke belakang untuk lordnya keyboy mulai mundur albor ingin masuk mencoba untuk flanking wings by wing dikeluarkan bola di zoning out di tengah tadi dari seorang boot bahkan lemon di bat saja sampai berdiri melihat permainan yang keras seperti ini dan bakal kita lihat wow plus esmeralda berhasil mendorong cloud untuk langsung pergi menjauh ke belakang sehingga pemain dari kiosi gak ada kiosi di depan ini cewek udah dimana-mana bisa jadi garis depan sekarang bisa juga mundur selama memang ada yang temenin dia selalu keyboy misalnya dia atau ada oke 920 ribu orang ada di youtube dari mpl coba dulu hashtag royal besti ramekan di kolom komen yuk oke tapi lihat satu tembakan berhasil membutuhkan sekalian belakang bestnya akan terbuka odik stasi depas ada mereka harus mempertahankan base mereka kli masih membuka banner s-trick mencoba mundur ke arah belakang r7 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 dia tidak boleh tumbang kli terbuka nge-bunan s-trick luar tidak boleh masuk satu depan sana siwek posisi di istri tanah sepapal 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 mencoba tata